Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, Canva ini memudahkan kita untuk membuat berbagai macam desain. Namun, salah satu kekurangannya yaitu mereka tidak memungkinkan kita untuk menggunakan text shadow atau bayangannya. Video kami kali ini akan menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Oke, sebelumnya welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat text shadow di Canva, versi mobile, dan desktop. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, yang pertama yaitu pada mobile device atau perangkat HP ya. Oke, kita mulai dengan mendownload Canva terlebih dahulu. Jika kalian belum menginstallnya. Oke, disini kami sudah menginstallnya di perangkat mobile kami. Ini adalah tampilan dari aplikasinya, dari Playstore ya. Oke, seperti ini. Jika sudah di install, kita langsung buka saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Canva mobile. Langsung saja kita buka salah satu dari desain kita ya. Kita klik ikon desain disini. Disini saya sudah menyiapkan satu desain untuk menjelaskan tutorial kali ini. Oke, disini saya sudah beri desain ini dengan latar belakang berwarna hitam ya. Kita coba tambahkan text disini. Oke, kita beri nama RM Channel ya. Sebagai contoh. Oke. Kemudian kita coba ubah fontnya. Biar terlihat terlebih tebal ya. Kita pilih volt disini. Oke, untuk teman-teman yang masih menggunakan Canva Pro, mungkin dapat mencoba melihat video kami yang membahas tentang tips dan trik bagaimana caranya untuk dapat menggunakan akun Pro ya. Oke, disini kita coba ubah backgroundnya terlebih dahulu. Oke, sepertinya ini yang sudah paling gelap ya. Oke. Perlu kalian garis bawahi bahwa trik ini merupakan trik yang logis ya. Ini dapat kalian terapkan pada versi mobile dan PC atau desktop ya. Oke, kita lihat seperti ini. Jika kita menggunakan text yang berwarna sama dengan latar belakangnya, maka dengan secara otomatis ya, teks kita tidak terlihat juga. Oke. Triknya yaitu dengan menggunakan text shadow ya. Oke, kita mulai dengan membuat fondasi warnanya terlebih dahulu. Disini kita beri dengan warna putih. Seperti ini. Kita coba ubah backgroundnya lagi ya. Dengan warna biru seperti ini. Oke. Cara membuat text shadow pada catfire itu dengan menduplikasi text yang kita masukkan pada desain kita. Seperti ini ya. Disini saya sudah membuat dua text yang sudah saya duplikat dari text sebelumnya. Kemudian kita pilih warna untuk text yang sudah kita duplikat tadi. Dengan warna yang ini kita gunakan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini merupakan trik yang paling sederhana dalam desain grafis. Yaitu dengan menduplikasi warna untuk menambahkan efek seperti shadow atau bayangannya. Oke, kita coba sesuaikan disini untuk letaknya. Biar fondasi warna yang di belakangnya terlihat juga terlihat ya. Sehingga dapat memberikan efek shadow atau seperti berbayangannya. Oke, disini kita dapat menggunakannya untuk latar belakang warna apapun. Oke, berikutnya yaitu pada PC atau desktop device. Kita masuk ke kanpad. Terlebih dahulu. Kita login dengan menggunakan akun kita. Oke, kita langsung saja buka salah satu desain kita. Disini saya sudah menyiapkan desainnya ya. Untuk sebagai contoh. Oke. Tunggu sebentar. Dia masih loading ya. Ini adalah desain saya ya. Yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan tutorial kali ini. Kami pribadi lebih menyarankan untuk mengedit desain kanva dari desktop ya. Karena dia terbilang lebih mudah dari sana. Oke, kita coba tambahkan teks disini. Seperti ini. Kita coba ubah seperti ini ya. Kita letakkan di tengah. Dengan nama kanva. Seperti ini. Selain itu juga kalian harus tahu bahwa dalam desain grafis. Yaitu kalian harus menghindari menggabungkan warna merah dengan biru. Karena ini merupakan praktik yang buruk dalam desain grafis. Pada dasarnya metodenya sama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya ya. Yaitu adalah untuk menuplikat teks yang ingin kita tambahkan agar nampak seperti berbayangan. Oke, kita coba dengan copy disini. Kita klik ctrl c atau kalian dapat langsung meng-copy nya dari kanva ya. Oke, disini saya sudah menekan tombol copy ya. Dan kita paste disini. Seperti ini. Kita letakkan ini di bagian atas fondasi teks kita sebelumnya. Oke, sekarang jika kita tambahkan perbayangan seperti ini. Maka teks yang berwarna merah pada latar atau background warna biru akan terlihat lebih jelas. Seperti ini ya. Nah, disini sudah nampak seperti berbayangan berwarna putih. Oke, itu adalah triknya ya. Kita coba disesuaikan disini. Lebih ke atas sedikit. Maka akan menimbulkan efek drop shadow ke bawah ya. Untuk ke kanan. Kita bisa aturnya seperti ini. Letakkan drop shadow-nya seperti ini. Jadi, intinya kalian tidak perlu khawatir lagi untuk membuat teks yang mudah terbaca dalam desain kanva kalian. Oke, kita coba dengan warna kuning ya. Dapat kalian lihat disini. Dia sudah terlihat jelas seperti berbayangan dari bagian top left atau atas kiri ya. Oke. Saya lihat disini cara ini merupakan cara yang jarang diterapkan oleh desainer kanva ya. Oke. Kira-kira seperti itulah untuk caranya. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.